Baik Mas Gendus, jeningan belajar dari mana Mas Gendus? Otodidak atau belajar dari lobet ternakan Mas Gendus? Failing utak-utak di rumah gitu terus, utak-utak. Burung jabuti, tusah-jabuti, pisah gitu terus kalau saya. Itu mas Gipen dari ternakan Mas? Ternakan, bahkan sampai sekarang pun saya kadang beli ternakan orang. Istilahnya burung sering luarin anak-an. Bagus-bagus, orangnya bosan. Satu pasang 300 ribu. Ada berapa pasang? 20 saat pasang 1. Ya kalau kita cuma jagain dari satu burung, nggak mungkin kan burung muncul terus kan gitu. Jadi kita sistemnya kan jaring. Dengan channel saya Agus Haja, jadi hari ini saya sudah bersama dengan Mas Gendus. Mas Gendus sama Mas Mister Jodot. Pak Dut, beripun kabarnya Pak Dut? Alhamdulillah, saya Mas. Sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Meskipun agak pusing-pusing dikit. Kalau libur panas. Libur panjang Pak Gendus? Bukan masalah panasnya itu. Kalau libur panjang ini buat Pak Dut ini kan sedikit masalah. Nonton nih Pak Dut, ya. Nggak, ganteng dia. Mau cari rumput susah. Nggak ada yang luar. Baik Pak Dut. Mas Gendus sehat, Mas Gendus? Sehat, Mas? Baik. Mas Gendus, saya tuh pengen gini, Mas. Saya pengen tahu cerita ini jenengan. Awal ini jenengan, cerahnya. Ngenal Lopet itu seperti apa, Mas? Karena gini, Mas. Kalau kita, ataupun saya berserta teman-teman ini kan, gimana sih Mas Gendus ini? Apakah langsung dia main itu kok selalu juara atau selalu punya konslet? Atau beli jadi-jadi, Mas Gendus? Saya pengen tahu cerita ini jenengan, Mas Gendus. Sejarah awal perjalanan ini jenengan. Nah, gini, Mas. Kalau sejarah perjalanan saya, malah dulu saya mainnya merpati balap. Tuh, tapi jadi tukang gabur. Waktu itu, Mas. Nah, itu Lopet itu, waktu itu masih harganya satu ekor. Yang hijau itu, kalau nggak salah 900 ribu, Mas. Itu tahun 2005-2006. Nah, saya punya bos dulu, Mas. Punya bos, saya ikut dius kerawat burung sama perpati. Nah, setelah itu saya kok jenuh, Mas. Jenuh, aku pamit. Pamit sama itu. Aku ingin kerja sendirilah, gitu, Mas. Malah dulu saya ngamen, Mas. Ngamen di jalan itu. Ya, waktu itu kan masih muda. Inginnya kebebasan. Nah, saya ketika apa, keluar dari itu, Mas. Dikasih kenang-kenangan, Lopet tiga. Tiga pasang. Tuh. Saya ternak, asal ternak aja kan, nggak paham, Mas. Lomba pun, nggak tahu lah Lomba Lopet kayak apa kan, nggak tahu. Saya ternak tiga pasang. Tapi anaknya nggak tak jual. Jadi, tak generasi-generasi-generasi. Dulu katanya dari tasik. Lopet itu, Mas. Nah, itu. Terus, habis itu keluar anak-anak-anak-anak-anak-anak sampai saya punya sekitaran tiga puluh pasang. Nah, di pasar Banyu Putih itu ada Lomba Lopet dulu, Mas. Ada Lomba Lopet. Tapi kan Lopet cuma peserta tujuh, delapan, gitu. Sepuluh udah bagus lah dulu. burung gigit mentel gini di atas dinilai dulu, Mas. Nebok. Yang nebok malah kadang des ada penilaian yang dulu. Lah, iseng bawa waktu itu, Mas. Bawa anak-anak tinggal kerja. Saya di jalan, tak suruh bawa teman saya. Tak suruh bawa teman, adik itu. Kok saya dikabari di telpon nomor satu burungnya waktu itu. Ceritanya kayak gitu. Lah, saya nggak tahu Lopet bunyi itu yang kayak apa kan saya nggak tahu, Mas. Lah, abis itu penasaran kan waktu itu udah pernah ditawar dua juta burung itu. Lah, saya kan karena seneng hal kompetisi, Mas. Setelahnya adu ayam, adu merpati, gitu kan seneng dari dulu hal-hal kayak gitu. Lah, penasaran di Lopet itu kayak apa aku mantau sendiri tak bawa ganteng. Tapi nomor tiga waktu itu. Cuma nggak tak jual emang, Mas. Terus tak ikutin sampai sekarang itu. Lomba-lombet itu kayak apa, kayak apa-apa. Lah, sempat yang burung waktu itu laku sekitaran nah, yang burung awal itu laku sekitaran 7 juta apa 6 juta gitu waktu itu, Mas. Berarti kan saya petik. Oh, ternyata main burung bisa menjadi suatu pekerjaan. Itu kalau saya nah, terus ngikut, Mas. Ngikut harus terus main lomba-lomba-lomba-lomba-lomba terus kalau di burung konslet ya, Mas. Burung konslet. Kita sekarang kan bicarakan yang burung konslet. Kalau di burung konslet waktu itu saya belum punya. Saya juga tanya ke si A, si B, si C, si D semua beda. Nggak ada yang sama. ternyata kembali ke kita sendiri, Mas. Kawat burung itu. Dari si A perawatannya gini, 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 gini. Ternyata setelah tak black back-in omong kosong jadinya. Tetap failing itu keluar ketika kita udah memiliki sendiri, Mas. Waktu itu saya penasaran sama yang namanya burung konslet. Kan di rumah udah ada 40 pasang. Saya saking penasarannya, Mas. Itu dulu loh. Jangan ketau ya, Mas. Jantanya itu tak ambil. Bahkan ada yang punya anak tak ambilin semua. Saya penasaran. Burung itu kok bisa kayak gitu semua kayak apa? Kan gitu. Nah, kok nggak ada, Mas. Dari 40 itu sampai anaknya ada yang mati ya, Pak. pokoknya sampai blank pikirannya. Gitu. Nah, terus yang jantan tak ambil malah ada satu betina di gelodok itu bunyi, Mas. Di gelodok itu bunyi. Oh, ini ternyata yang dicari yang kayak gini. Terus betinanya itu tak jual. Laku lumayan. Terus saya mulai praktek-praktek lagi, Mas. Teranggap ke rembes. Habis rembes saya udah paham mana itu burung konslet. Cuma saya kan dulu gini, Mas. Maaf. Bukannya aku sama pemula sekarang musuhnya konslet. Konslet mending nggak main. Kalau saya nggak nggak berprinsip gitu, Mas. Saya berprinsip gini. Ada burung konslet istilahnya. Burung saya kalah. Saya nggak keluar, Mas. Nggak lomba saya. Gimana caranya saya harus ngalahin. Itu prinsip saya. Saya sampai hampir 6-7 bulan nggak lomba. Itu waktu jamannya Lobet Marijan. Itu demi Allah. Saya burung kalah. Saya nggak keluar sekalian. Nggak kelihatan mau orang bilang apa, terserah. Karena saya motivasinya saya ingin ngalahin. Alhamdulillah dari rasa penasarannya itu mungkin dikasih rezeki lah. tetap saya kerawatan tetap konsisten lah. Walaupun saya nggak lomba gimana caranya tetap harus punya burung. Alhamdulillah dari satu burung keluar lagi saya ikutin, Mas. Sistemnya saya kembali ke pekerjaan. Ada orang seneng saya jual. Ada orang seneng saya jual. Alhamdulillah malah sampai sekarang bisa jadi rezeki buat keluarga teman-teman. disitu kan saya mulai cari partner-partner yang tak ada kerjasama yang bisa sehati bisa mengerti dan dia juga paham dilobet skill istilahnya codot. Itu kan dulu ngumpul bareng main bareng dulu Haruka ini dulu Haruka saya barembes motoran berdua jadi kan tahu skillnya lah skillnya terus ayo kerja bareng setelah itu gimana caranya kita harus selama lobet musim jangan sampai kalah rezeki sahaja berarti membangun motivasi sendiri ketika kita kalah nah kan waktu menjenengan awal-awalnya kan berarti main faktor terjadi bisa dulu kusumo kusumo nomor nomor satu faktor saya itu nomornya sembilan nomor delapan gitu baik mas gendus jeningan belajar dari mana mas gendus otodidak atau belajar dari lobet ternakan mas gendus waktu dari faktor ke konslet itu mas gendus failing ngutak-ngutak di rumah itu terus burung jabuti tusah jabuti pisah itu terus meskipun dari ternakan mas gendus ternakan bahkan sampai sekarang pun saya kadang beli ternakan orang istilahnya burung sering luarin anak bagus-bagus orangnya bosan satu pasang 300 ribu ada berapa pasang 20 pasang tak 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 nanti 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 jadi tidak jadi 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 satu nutup mas kalau kita jagain dari satu burung tidak mungkin burung muncul terus jadi kita sistemnya kan jaring kalau satu burung difokus kerjakan burung ini buat konslet tidak bisa kalau saya kan jaring nanti mana yang burung itu menonjol mana itu yang burung dekat finishing yang lain berarti kan tidak kepakai dari 20 burung manjol satu yang 19 kan tidak kepakai ini suardi sudah mulai diolah lagi ini kemarin malah sempat ada yang bilang mati ada pernah sempat yang bilang sudah tidak konslet ya namanya kan burung kemarin saya ternak mas ternak macet pantau orang di rumah yang enggak bunyi cuman kan belum saatnya kemarin kemarin kan waktunya gacor memang ambil dari secara marketing saya ambil anaknya dulu buat saya jual awal-awal belajar konslet itu berarti setelah lobet itu punya pasangan ini mas genduk ini mas genduk sebenarnya kalau dari lobet dari jendengan kalau untuk mulai lobet itu enak yang sudah pasangan yang dipasangkan dulu atau disinggalkan digacorkan dulu itu tergantung kembali ke karakter burungnya dapat dipasar single udah gacor yaudah itu dapatnya dari pasar dipasang dijabut kok gacor ya itu jadi enggak bisa dipatokkan jalurnya kemana dulu enggak bisa kalau saya walaupun udah punya pasangan tapi burung itu dijabut gacor ini pasangan kan cuma fungsinya buat meredam bukan buat ngonsletin burung itu bukan jadi biar burungnya guacornya enggak ketulungan baru dikasih pasangan sebenarnya fungsi pasangan cuma buat kita seleksi di sesi lomba ini sesi A ada yang burungnya minta pasangannya jabut nanti nunggu berapa sesi masukkan lagi sebenarnya timingnya cuma itu penempatan di sesi lomba perawatan juga langsung settingan ke arahnya ke lomba langsung mas genduk lomba langsung mas dari proses proses jantan sama betina ini mas jendengan itu wajib apa sih mas ritual jendengan itu cabut pasang atau disimpan lama atau beripun mas kalau dari sekian banyak burung tetap saya kasihkan tempat-tempat titik rumah yang nyaman istilahnya satu rumah kan ada depan rumah kasih gantungan samping rumah kasih gantungan kiri kanan belakang paling gak kan empat tempat yaudah yang penting dia gak saling lihat mas ketika kita gak corin burung itu kalau waktu jemur sama waktu gak corin beda ketika jemur kan kita biar burung kena panas biar burung pekal tapi ketika gak corin kalau bisa burung jangan lihat gitu berarti setiap penjendengan itu sebelum penggacoran itu tetap banyak burung apa ada orang yang lihatnya waktu saya jemur oh mas gitu perawatannya semuanya digacorkannya dijemur itu kan jemur mas bukan gak corin jemur biar burung kena panas dulu nanti jam-jam 10 jam 11 baru kita finishing burung itu terduin kita perhatikan karakternya burung kayak apa sambil ngerokok ngopi berarti waktu diterduin gak kelihatan burung lain gitu kalau saya enggak itu langsung misalkan yang udah punya pasangan kembali ke pasangannya kalau yang single kembali ke sendiri sendiri kerodong malah mandiin lagi baik kalau jenengan ini kan tiap hampir tiap bulan mengeluarkan konsulat terus sebenarnya kalau jenengan ini cari bahan sana cari bahan sini tapi finishing nya itu mas yang paling susah proses finishing kita bisa misalkan beli di postingan yang sekedar bunyi datar tapi proses finishing nya itu jenengan langsung carikan jodoh atau dengan sistem tempel atau dengan tripod saya lihat gacornya dulu mas ya karena kan saya jual bahkan ngeluarin ngeluarin tapi kan mereka enggak tahu burung saya berapa banyak banyaknya bahan failing beli bahan failing beli jadi di postingan ada 200 ribu 300 ribu failing beli 2000 failing beli setelahnya terjangkau punya failing bahkan 10 juta pun ya 10 juta keadaan aku seneng sama burung itu ya saya beli walaupun nanti enggak jadi saya rugi kan karena saya sudah berani itu namanya kan spekulasi yang berat di situ berarti tetap prosesnya dengan digacorkan dulu baru dicarikan peredam kalau yang dari anak-an sendiri juga ada cuma kan enggak mungkin semua kita harus menunggu burung itu paut pemilihan dari paut dulu masa tiap bulan langsung keluar-keluar dari ternakan sendiri saya juga enggak mungkin yang di sini masih pakai pakan keceng semua pakan keceng semua bahkan ini masih oh ini suarti mas ini malah enggak tahu loh mas kok gacor banget setelah mas Agus kesini dunia Allah yakin tadi enggak oh gitu berarti rejeki saya ya nanti saya pinjam mas gendup ya mas gendup ini saya mau tanya pribadi masalah saya mas gendup saya punya lepet jantan sudah pasangan mas sudah pasangan paruh putih sudah ngawin sudah birahi bunyi tapi pakai garuk-garuk ini prosesnya harus disinggelin dulu sendirian atau penjemurannya dijejar-jejar dengan berubahnya atau langsung kegantangan mas kalau untuk lo percaya pribadi mas menurut saya burung biar di rumah jemur secukupnya aja mas jemur secukupnya aja kalau saya sih jarang ya burung mandiin sendiri mas walaupun ada saya beli bahan di orang orangnya bilang ini mandinya burung mandi sendiri saya enggak semua burung saya semprot saya paksa mas kita paksa semua tak semprot saya semprot kan kering kering itu baru kita kasih cepuk lagi mas minta mandi sendiri apa enggak kan gitu habis itu kasih jagung disuapin mas suapin jagung kenyang udah kasih dalam rumah sendirian sendiri kalau bisa jangan lihat terus kembali ke pasangannya kapan mas nanti kalau dia udah konslet keluar lagu yang kering berarti tetap mengandalkan single dulu sampai gacor bener-bener gacor kadang kan ada yang dikandang udah pasangan tapi burungnya tutup jantanya tak bawa kesini semua ada itu tapi misalkan gini mas sudah gacor sudah enak nanti ketemukan pasangannya lagi diem apa tetap single lagi atau biarin enggak mas kan gacornya cuma gacor gacoran apa gacor bener kan belum tentu punya mas Agus itu mas Agus menganggap burung itu gacor saya menganggap itu gacor kan belum gacornya yang gacor kayak apa dulu kan gitu mas terkadang kan orang ada burung bunyi di rumah satu menit cuma sehari bunyinya tiga kali mereka bilang gacor berarti kalau saya tarik dari pembicaranya mas Gendup ini hampir sama dengan kita mengolah lovebird factor disendirikan sampai guacor di kerodong itu pandutnya jamannya siapa itu waktu itu kan jenis kan mainan betina itu jagoban enggak pernah kalah itu kan saking gacor dicarikan untulan gitu mas hampir sama seperti itu pak sama sama jantan betina itu hampir sama jantan betina faktor konser hampir sama terus baru proses untuk dikawinkan itu seiring berjalannya waktu digantangan gitu ya bener gini mas tergantung burungnya ada yang dibawa lapangan dijabut langsung bunyi walaupun nanti lanjutnya dia merem apa gimana dia boleh sama pasangannya tapi kalau yang sampai lapangan mau gacor walaupun di bedok yaudah single aja kalau saya intinya enggak digantangannya mas kalau ke lapangannya ada yang enggak tak gantang cuma biar lihat suasana aura pinggiran di beda beda mas nanti ada bedanya tetap beda mas Agus kan burungnya dirumah bunyi coba nanti kasihkan tempat temen berapa hari mungkin burung lebih enak karena lobet mempunyai sifat yang jenuh tapi kalau mandi malam saya sih semua sampai sekarang sampai sekarang biarpun sudah jalan jalan tetap mandi malam pokoknya sehari dua kali mandi baik mas gendup ini sama pak ini kan berarti jendengan itu tetap mengambil pelajaran dari pertama kali pengalaman yang jendengan adalah main factor main factor terus sudah gacornya dicarikan untulan atau jodohan kalau jantan kalau konslet itu rezeki kalau nggak konslet kembali lagi ke bahannya kalau konslet rezeki menurut saya nggak bisa dibikin kalau konslet rezeki nggak mungkin hampir tiap minggu sekarang nggak zaman dulu hampir keluar datang baru benar benar di dunia lopet kan gitu berarti bisa bilang konslet rezeki kalau ketika kita akan menemukan di rumah orang kejadian jadi rezeki rezeki kalau belinya murah terus konslet kalau kita sistemnya sistem jaring kan nggak mungkin Thomas ingin mempunyai aja kita udah moda ibaratnya modal murah kali berapa paham gitu berarti kalau menurut jendengan proses konflik itu hanya seperti itu mas disinggalkan lama sampai guacor sampai jadi konflik sendiri gini mas kadang ada orang tanya masalah pakan itu yang agak harus teman-teman teman-teman pahami itu jangan terus tanya ke saya makanannya apa mas kasih polos dulu gurungnya enak enggak kalau enak yaudah nggak usah kasih makanan harus gini-gini kan gitu mas mintanya kenceng kenceng nanti aku ngarahin pakannya apa punya aku kenceng punya gurungnya dikenceng nanti macet saya kan gitu masih lebih baik dicari lah titiknya mas ada yang mintanya nanti enaknya kasih jagung kasih bayam kasih apa kan pokoknya dicari lah celahnya itu cari pasti ketemu berarti yang namanya pakan itu hanya gimana caranya silob itu suka ketika makan kenceng dia suka sering bunyi berarti kenceng itu rendah bunyi ya pakai rendah itu sama aja mas baik terima kasih untuk masukannya dan semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta teman-teman Lompat Mania semoga jaringan beserta tim RHN BFG mas mas bukan mas oh bukan oh namaterna oh namaterna anda timnya tim apa mas tidak ada itu namanya itu selamat 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 ulang tahun buat istrinya mas kenduk sehat selamat panjang umur sukses banyak rejeki matanya mas sub indo by broth3rmax